Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menetapkan ada 769 ODGJ atau disabilitas mental ikut nyoblos Pilpres dan Pilek 2024. Hal itu disampaikan Ketua KPU Medan Mutia Atika saat melakukan sosialisasi rapat koordinasi evaluasi penyusunan daftar pemilih tambahan sekota Medan pada Rabu pagi. Menurutnya sebanyak 1.155 orang kebutuhan khusus atau disabilitas tercatat sebagai daftar pemilih tetap di Kota Medan Sumatera Utara. Nantinya pada saat pemilihan berlangsung di TPS, pemilih dari ODGJ ini akan didampingi oleh pihak KPU. Terus kemudian untuk disabilitas mental ini, untuk pendampingannya gimana untuk orang? Jadi untuk disabilitas mental ini, kalau yang lalu itu boleh didampingi. Nah nanti mungkin akan ada keluar atau sebuah tangan ini sekitar PPU terkait dengan proses pemilih di TPS. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.